Hai Bapak-Ibu yang saya muliakan apa dua fenomena yang saya maksud yang pertama seorang anak pengamen yang bukan siapa-siapa yang oleh Allah dikeberi kelebihan dengan suara yang baik yang bagus tahu-tahu diundang ke istana negara nyanyi lagu Ojo dibanding-banding yang terjadi apa Allah angkat derajat menjadi terkenal kemudian apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran kulilahumma malikal mulkitu tilmulkamang tasha watangziul mulkamimang tasha watu aizumang tasha watu dillumang tasha biadikal kalau Allah sudah punya mau siapa yang berani menolak maunya Allah kalau Allah sudah punya kehendak siapa manusia yang bisa menolak kehendaknya Allah dan proses itu pernah saya alami bagaimana kemudian orang semuka bumi menghujat mencaci membuli selama kemudian Allah menghendaki tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah maka kita diingatkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu atau ilah asakan dari beliau mengatakan apa dalam kitab hikam matawakofa matlabun antatolibuhu birobika walatayasara matlabun antatolibuhu binapsika tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu artinya apa bisa atau tidak bisa itu sebenarnya bukan urusan kita tapi urusan Allah persoalannya adalah di tingkatan makhluk maaf pengen saya santikan kepada adik santri apa nah manusia itu bisa pada akhirnya bukan masalah bisa atau tidak bisa karena bisa atau tidak bisa itu urusan Allah tapi yang perlu kamu tahu adalah mau atau tidak kita under estimate opo wii insecure lawang tua rapa hamen eh nih yang jilat-jilat wajahnya jilat-jilat milenial singkene kolonial kolonial wistuwa jilpah peping haa menjijikan insecure under estimate itu apa nggak percaya diri minder dengan apa yang kemudian Allah berikan kepada kita Hai tidak mungkin Allah melahirkan hambanya apalagi santri tidak diberikan maziyah atau kelebihan ingat di setiap kekurangan pasti ada kelebihan dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian cucul cucul nah artinya apa valikulisai en pak pakon semua orang itu punya pak pak masing-masing kalau kemudian dikatakan valikulisai emaziyah semua santri dengan ke sangat untuk adik-adik santri nah saya dulu satu kelas dipondok 40 40 orang 40 orang 39 ngaji normal kegiatan belajar mengajar 39 orang yang ngaji normal saya yang abnormal artinya abnormal apa saya menjadi khodem untuk kiai yang saya lakukan apa tabarukan ngalah berkah yang lain mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti santri pada umumnya saya tidak karena saya harus ngurusi semua apa yang menjadi repotnya kiai saya diperintahkan untuk ngurusi 44 ngurusi sepuluh ribu ayam telur yang dimiliki oleh kiai pagi yang lain ngaji saya ngurusi kandang piti makani piti siang yang lain ngaji saya makani piti sore yang lain ngaji saya nimpal telek piti tapi mohon maaf apa yang terjadi 40 santri yang selesai dengan saya yang jadi kiai hanya saya jadi kalau kamu hari ini aku nih pondok kok goblok ya gue mungkin nih pondokmu goblok tapi pilih kampungmu paling pinter soalnya pokok liatnya Rono singmondo nggak mungkin kemudian Allah tidak memberikan maziah sama sekali nggak mungkin kalau nggak adil banget Hai Pak saya kuliah sama 40 orang di kelas yang paling miskin saya semuanya punya motor ya nggak punya motor saya bahkan pas KKN sembilan orang lima cowok empat cewek lima cowok yang nggak punya motor saya sendiri akhirnya empat orang ini saling pacaran yang jomblo siapa saya tapi saya percaya diri saya jomblo bukan karena saya nggak laku tapi karena memang enggak ada yang mau tapi sebagai santri saya punya prinsip saya jomblo bukan karena saya enggak laku tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku dan sekarang saya sampaikan kepada orang-orang yang dulu pernah menolak saya dibalik kesuksesan seorang laki-laki salih jadok naku bian karo gusmi paham matamu makanya santri santeli nggak usah kepikiran pacaran akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat semuanya ibu-ibu juga sama jangan meremehkan santri santri bisa apa modalnya cuma sarung eh jangan lihat sarungnya tapi lihat isinya apalagi santri rata-rata sarungnya gajah duduk dibuka sarungnya muncul belalainnya kalau kemudian Allah sudah berganda nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah contohnya ini anak pengamen dan farel prayoga tahu-tahu diundang istana Pak eh terkenal kalau Allah udah kasih kalau Allah mengendaki degan datang sendiri walaupun yang saya harapkan kopi kemudian yang kedua apa peristiwa yang kedua ini nanti anda saya pengen anda saya melihat kemudian innafidhali kala ayatili khomi yata fakharun coba anda lihat fenomena peristiwa yang kedua ini juga hati-hati untuk kawan-kawan saya di kepolisian di tentara dan lain sebagainya karena saya begitu mencintai TNI dan Polri coba satu anak yang bukan siapa-siapa pengamen diangkat derajatnya oleh Allah tapi di satu sisi ada orang punya pangkat ada orang punya jabatan bintang dua kemudian apa atas segala kebodohannya kecerobohannya ngawurnya Allah hinakan kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Allah walau syikna larofa'nahu biha walakinna hu akhladda ilal ardi wa taba'ahawah famasaluhu kamasalil kalbi intah mil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas dalika masalul qawmin ladhina kadzabu biayatina faqsusil qasasola'an lahum yatafakkarun kalau kamu mengendaki kata Allah kami akan tinggikan derajat mereka tetapi apa yang terjadi walakinna hu akhladda ilal ardi tetapi mereka lebih cenderung menuruti hawa nafsunya mereka lebih cenderung keurusan dunia keurusan bumi apa kemudian yang terjadi famasaluhu kamasalil kalbi orang yang mengikuti hawa nafsunya hanya cenderung mementingkan urusan dunia Allah mengatakan perumpamaannya seperti anjing apa sifatnya anjing intah mil alaihi yalhas kalau kamu halau anjing itu anjing itu akan menjulurkan lidahnya au tatsrukhu yalhas kamu tinggalkan anjing itu anjing juga akan menjulurkan lidahnya adik-adik tahu kenapa anjing itu kok suka menjulurkan lidahnya seolah-olah pengen menguasai dunia seisinya tapi mendapat tulang satu saja dia sudah bahagia asu anjing lah yu asu toh adik-adik tahu hewan pemakan tumbuhan namanya apa hebifora pemakan daging namanya apa kanifora pemakan segalanya namanya apa kalau teman makan teman namanya apa asu asuborah saya jadi ingat dengan cerita sejarah bagaimana kemudian Allah mampu ikhiki ngopok wira-wiri iya boja-boja iya ini ngundang aku ini kau ngaji apa kau makan kopi ini rata-rata kau mbak-mbak ini ada anggur ada apel kamu pilih anggur apa-apa salahnya cewek anggur memang lebih mahal dibandingkan apel tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur kenapa? karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin enggak suka dianggurin iya codot codot mbak-mbaknya mau anggur mau apel mau kok pinter banget nanggap mantan copet mantan copet ya bisa dikepesangnya apa kamu ngerti ini kebun binatang yang diuncali pisangnya sebab munyok kenapa apa yang diuncali pisangnya baca kok bingungnya dewe diambil ngepun itu bawa apa soalnya aku ngomong-ngomong sopan nih soalnya aku ngomong-ngomong soalnya lah tau mulih jadi jarang kelon jadi jadi ngomong-ngomong gue gak apa meneh nah maka jika ini gak apa wooo kurang ngajar kali ini gue sesuai-suai kursiku maka jika tak kayak kere lah gue tapi apapun itu saya mencintai Banser makanya santri putri kalau menikah menikahlah dengan Banser apalagi hatimu Iya Insyaallah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser Banser itu kan tugasnya survei lokasi jadi sebelum dia masuk surga surganya disurvei sama Banser surganya siap Kiainya masuk Bansernya keluar lagi siapa yang keluar lagi siang pindah kursi karun jikot degan ini gimana ini ini keren kok melu latihan seragam tuku dewi ya rali mengkat ngaji di sek dewi ngatur jamai ngawal kia ini salah-salah dikeplai ke Rukuman Dhani eh panitia nih lali rokok aku raja ngegesan gue mau bantuan kita pandani si jilid karena ada penelitian dari rumah sakit cowok itu kalau perutnya besar biasanya manungi jilid lah waduh waduh langsung buka hp buka pandanitian ini sudah ketemu tapi ini sudah ada bantuan yang belum tahu orangnya mereka tidak-zahat yang banyak itu bantuan tetap kuru ini yang banyak itu tetap kuru yang banyak itu tetap kuru itu dua kemungkinan anugerah atau azab kita jadi azab gitu kalau Allah kemudian sudah berganda ngangkat orang gampang menjatuhkan orang gampang coba kita lihat dalam sejarah Allah mampu menjadikan orang miskin jadi kaya siapa bapak ibu tak labah kaya Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh miskin korun Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja Dawud kok Joko Tingkir Dawud tapi Joko Tingkir dia sami itu wali dulu yang berangkat hanya dari seorang rakyat jilata ini hari ini agak ribut persoalan lagu Joko Tingkir saya pikir kalau saya pribadi justru gara-gara ada lagu ini sekarang orang mencari tahu siapa Joko Tingkir lagu wajiban kita daimu balek menyampaikan Joko Tingkir itu dipajang dengan sebutan Sultan Hadi Wijaya yang perlu kita pelajari sejarahnya adalah kenapa seorang Joko Tingkir yang orang biasa bisa menjadi raja karena manut dengan didikannya kan jengsunan kali Joko kalau saya memahaminya perspektifnya yang biasa-biasa itu kan menghina menghinanya dari mana Joko Tingkir ngembi Dawud ya itu wajh ngembi kopi ya itu senajanta kopi kurung teko ya rapapa mau Joko Tingkir minum kopi ya boleh kalau saya justru mengambil pelajaran darinya hari ini banyak orang yang penasaran dengan Joko Tingkir gara-gara lagu itu kalau dianggap menghina dari mana omong parian dulu ada lagu Siti Aisah mandi keramas juga biasa-biasa saja jadi maksud saya menyikapi segala sesuatu ajonggumunan ajongkagetan kenapa dunia ini berubah terlalu cepat kemarin saya ditanya sama Tuhan gue gimana kontroversi lagu Joko Tingkir ya biasa-biasa saja Joko Tingkir ngombedawad rata dikir endase mumat ngombedawad nganggut tegan daripada mumat ayo salawatan semarang kali ini buteg sing disayang mata ini tuku bawang klerumri cowes kebacot sayang mau dianggap ibu-ibu 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 buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing kakinya kakinya kebacot yang di atas dirawat ramung raine kakinya dirawat kakinya raine waw itu kakinya ini ini pengajian luguh Arab kakinya kakinya selonjur orang rumah sana kakinya meletak meletak ya salawat lagunya Joko tinggi tapi sih dirubah saluran Nabi Muhammad singgungai banter atau ngake muka-muka Oh amin menil kok boki pasir atau Reneser malam ngomong-ngomong kaya cahaya malah dihuti nikmati dewek jangan jambu cahaya ini apa cobaannya apa cobaan ini itu rata Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Jangan menonton Kabupaten Terima kasih telah menonton Jangan 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 pernah meragukan masa depanmu Ingat masa depan seseorang itu Seperti sekumpulan tempe Artinya apa? Tidak ada yang tahu Seperti sekumpulan tempe Tidak ada yang tahu Apa itu ini? Tidak ada yang tahu Tahu diwalik tetap tahu Bokong diwalik tetap dibokong Jangan meragukan masa depanmu Karena masa depanmu seperti sekumpulan tempe Artinya apa? Tidak ada yang tahu Allah mengatakan di dalam Al-Quran Ada dua orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Mudah-mudahan kalian termasuk golongan dua orang ini Amin Allah akan mengangkat dua golongan Yang pertama Orang yang memiliki ilmu pengetahuan Yang pertama orang yang punya iman Allah dina aman Yang kedua orang yang memiliki ilmu pengetahuan Saya mau menekankan yang kedua Bapak Ibu Hari ini banyak Seperti yang pernah diprediksikan oleh Gosdur Gosdur pernah menyampaikan Akan datang satu saat Orang gak pernah ngaji dipanggil ustad Akan datang satu zaman Orang gak pernah ngaji tahu-tahu jadi kiai Orang ngerti sangkan Pananya moro-moro jadi gus Merdukun weng akunya gus Oh oh tenan Ternyata itu punya yang shopee Yang lucu menek Gara-gara trik-trik perdukunan kebongkar Akhirnya dukunnya marah-marah Karena sepi gak ada pasien Laku lo jawab Masak dukun sepi Kenapa selama ini jual penglaris Masak rasanya gak laris Awai Dewi Kan goblok Mungkin apa maksudnya Lucu menek Pak dukun aku jelok nomor Lak dukunnya ngerti nomor Mbok dituku Dewi Yang paling goblok Sinten Kau jomblo jelok pelet Neng dukun Lak dukun kan duwe pelet Kenapa bojone dukun kok merongos-merongos Kok rayu Kayak ngono kok dipercaya Awai mengerti Karena yang datang abnormal Kenapa dukun dipanggil orang pinter Karena sehingga kau wong goblok Kayak ngono kok dipercaya Kepiye Kulombian tahu Kulombian aku mati dukun pak Kulau seneni Nge-nge Tetap merdukun Akhirnya jaman aku kere Kulau tetap berbelas Kulau rambil duit Kulau kondok Bro Duitku hilang 10 juta Jajah Dukunya jawab Kulau ini Terus Kulau duitmu Keluarga sendiri Orang dalam Tak jawab Kulau ini goblok Sebuah si'ir di dalam kitab Paklimul muta'alim Apa leh? Fasadun kabirun Alimon Mutahatikun Waakbaruminhu Jahilon Mutanasikun Kerusakan besar Orang yang pinter Tidak mau memanfaatkan ilmunya Keminter Keblinger Dan lebih besar Kerusakannya Dari itu adalah Orang bodoh Yang menyesatkan Orang dui ilmu Tapi pura-pura Jadi ahli agama Saya kikulau tak takon Dukun itu Pinter keblinger Napa bodoh Yang menyesatkan Pinter keblinger Napa bodoh Menyesatkan Bodoh Menyesatkan Kalau ingin ngomong Ibu-ibu Yang kena penyakit Kanker Perempuan Yang kena penyakit Kanker payudara Itu diakibatkan Gara-gara Suka marah Dengan suaminya Loh Kita ngawur Dokter Ini Ini ngantar istri saya Kebetulan 2019 Istri saya Kena kanker payudara Tiga bulan Setelah saya Mengislamkan Dedy Korbuser Tiga bulan setelah itu Dan Alhamdulillah Hari ini sembuh Hanya cuman rawat Diperiksa Setahun sekali Harusnya saya hari ini Ngantar istri saya Ke Jakarta Tapi saya lebih berat Ketemu kalian Berarti cintaku padamu Lebih besar Dibadak kepada istriku Cintaku padamu Seperti air kencing Di dalam kolam renang Maksudnya apa Wujudnya tidak nampak Tapi hangatnya Bisa dirasakan Kok geting Aku Kalau penyebab Penyakit kanker payudara Itu diakibatkan Gara-gara marah Dengan suaminya Tak pikir Orang saya menembuh Ini Kabeh Kena Ini 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 Sopo Yang datang Soekar Bu Juni Apa Mena Yang itu Jilbap Pink Ya Wah Seperti parah Ini Yang Jilbap Kuning Insya Yang kedua Diakibatkan Gara-gara Marah Dengan suaminya Bagaimana Dengan para Gadis Yang kena Penyakit Kanker Payudara Kok Bojokku Dianggap Bojokku Kena kanker Payudara Karena marah Marah Dengan suami Kok Bojokku Kok Ngamuk Tak Lire Mleret Pada Kiki Bojokku Ini Gawanya Salawat Kulau Ini Periksa Jam Sisi Bun Sudah Salawat Berapa Kali Alhamdulillah Baru 10.000 Kali Mengedal Minimal 20.000 Kali Bojokku Membendina Salawat Tak Salawatan Ayo Bun Salawatan Enak Bun Alhamdulillah 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 ngawur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Anas Allah diwaswi sufi sudurinas Allah menciptakan jen dan manusia untuk beribadah seorang nyambung menek Allah diwaswi sufi sudurinas kalau diwamakulakul jindawal ingsa lewakbud ini kau kenbi nih oh tenang nah gara-gara kalau komentar ini Pak dimusuhi nih kalau ini di tekit di tiktok jadi dukun-dukun aku ratri mau kalah itu lah ya lah urusan lo aku kewajiban saya mengingatkan umat soalnya apa kok Fasadon Kabirun nih milonywan saya mulai supaya santri orang jadi Fasadon Kabirun jahil alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun itu mahumukholafahnya ada dua logika terbaliknya dua anda harus menjadi satu diantara dua ini kalau kamu ditakdir harus menjadi orang yang alimun amilun yang alem dan beramal mengamalkan ilmunya kalau kamu ditakdir sebagai orang yang jahil harus jahilun mutahalimun orang yang jahil dan belajar bukankah dikatakan kun aliman jadilah orang yang alim larang sampaikan Nabi Dawuh man akromani man akroma aliman fakot akroma orang alim berarti dia telah memuliakan aku kata Nabi waman akromani fakot akroma Allah barang siapa memuliakan aku berarti telah memuliakan Allah waman akroma wama wawul jannah dan barang siapa memuliakan Allah baginya adalah surga kurang apa syaratin apa surga salatim mulia ke Allah salatim mulia ke Allah itu mulia ke Nabi salatim mulia ke Nabi mulia ke wangalim milo kuateng kampung-kampung nomba mudin bakal muku keluar menikung paling nomba ngalim tengkampung tembrik segera siang mati namun apa pak modin-modin itu penting tapi selama ini kita menyanyiakan modin Oh senengnya romom camat pegawai negeri mantumu sopoh polisi mantumu sopoh tentara mantumu sopoh pegawai negeri mantumu sopoh modin polisi tentara pegawai pegawai negeri itu penting tapi modin orang kalah penting polisi mati sembungus sopoh modin tentara mati sembungus sopoh modin pegawai negeri mati sembungus sopoh modin modin mati bungkus jewe Hai nggimu dini den mara samsutin matamu modin guna liman dan lu ngalim lu larp jujur-jujur ngerosandrik ya ngomongin ngomongin Pak Moharor miltaki belas orang alim wallah sampai mbah din cerita kali begitu ngumpul ke ustad-ustad gus-gus dengan alfadhil walfadillah nyewon sewa Allah ya rambah tim aku membendinten Pak Mersani YouTube Kulo jadi santri bahasanya salah dalam bahasa Kiya Pak Kiyai Moharor nonton YouTube salah Mersani Kulo khawatir bocah-bocah jawa mangkongin demak trai Sunan Kalijogo awa diwini mambu ambu Sunan Kalijogo tapi reso bosong ngeri nih kaya Kulo binggi bodoh nopo tamu tengpondok gus Kulo sak rincang rawuh tengpondok gus miftah ganti menikah Kulo kulo aturi matur goblok goblok yakin sing beneriku Kulo sowan atau Kulo rawuh Kulo sowan jenengan rawuh Kulo ngendikan apa Kulo matur Kulo matur jenengan ngendikan wadulak wale kebiyik kaya santri Kulo Pak Kulo tamu senangannya ngerokok radu ngerokok jadi jalu ngelinteng dewe akhirnya Kulo randim baku wong Kulo ngerokok santri Kulo takkan tukung baku ngagubosa jowalus lekono tumbasnya soto mulai ngawo soto kan goblok leo mau mendas kucing soto kok jadi soto kebiyik bantri soal jowalus oleh gue ayo kita kasih sama jenis ini suwi toh untung Sun ini ngarep suwi toh nengguri wito suw oke cintaku hari ini bantri santri lu bantri pakai uang rokok santri ya haaa cewu suwi toh katakon yaki apamu ayo moga moga bujumu ayu wais rafirung sambun ya semoga moga moga bujumu mateng haaa kembar limolas lumayan toh rambut bahasa jowanya apa toh senghalus omho tersaget rupa-mu wais tak kayak duit mergore-raisa wais wais mergore-raisa lah kayak duit wais yaa satu sewo wais rasa tau anye duit gato eh si jenis pengen oke awal ini aku sering-sering aku sering berbancar, aku rasa paneng aku sering berbancar, aku takkan aku yang lemuhin, dud dud jenis siapa dud? saya putin walah, adini samsu, dia nih waktu mbak aku kan ketemu lah, muntut kalau bahasa Jawa ini, apa yang muntut? mau jenis rakyatnya? apa yang muntut? apa yang muntut? ini membuktikan apa? bahwa ada yang muntut ada yang muntut, ada yang muntut aku ini muntut, ada yang muntut padahal aku lahirnya di Lampung, soalnya apa? aku biasa menghali aku menghali orang mersani pakai Moharor, mersani bapak-bapak aku menghali, tidak salah aku menghali orang muntut aku menghali orang muntut aku menghali orang muntut aku ini bisa berbancar, soalnya aku lahirnya di Lampung soalnya ibukul menawih matur kali abah aku ini berbancar jadi aku anak-anaknya menyentuh karena pendidikan terbaik itu bukan nasehat, tapi contoh lah ibukul menawih matur kali abah aku berbancar ayo katakan seperti ini awakmu karubojemu bosok belas ayo pak makan heheheheh kalau kamu berbicara dengan suamimu maka suamimu berpotensi mencari seorang perempuan yang mengatakan jenengan, hati-hati ayo pak, ini pak ini pak ibu-ibu aku ajak bersih di sini, di sini 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 perempuan apa batun? kersaw apa batun? salah kula takkan kersaw apa batun jengan jawabnya perempuan jenengan kersaw kula perempuan keke gemes aku kula jantunga supaya bismillahirrohmanirrohim kersaw apa batun? ngomong kersaw tak kekrek purun ayo, dengar bismillahirrohmanirrohim seorang tangannya tangannya diangkat mau kempet ini apa? ini aku tahu kamu kenapa tangannya dikempet begini khawatir dilangkaretnya gitu bismillahirrohmanirrohim ya Allah kusti kula nyuun dumateng panjengan sakwangsulekula yang pengajian menikah kula niat ajeng boso kalih bojokula yang kula mboten boso ada cengengesan yang kula mboten boso kula siap yang lambikula udunan ayo sing lamang amin Allahumma emang kok seminggu meneh wang budi disaniki pak terogoro jok cangkeme merongos merongos ini ku mergora boso karubo joni ibu amin Allahumma iya amin iya amin iya amin iya amin yang jarang 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 susu 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 iya amin di sini saya pertama kali saya nikah ini akhirnya saya boso di sini saya 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 iya saya 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 sampur sampur diri saya boso malam jumat kita bujok aku ya boso bun kerotohnya pun siap aku ngerti kerotoh apa orang pakan manok lho karena bujok lho ngira apa apa Pak gini Pak bantin malah ibu-ibu maka dalu kontrol ketumbu cinta wani bujok nih Bapak pun apa dalu menikup panjil dengan ngeresak gedhar kerotoh bantri yang ngunuh melibuk kamar bengok bengok kerotoh kerotoh kalau kita nyuruh menjadi alen posisinya adalah alimun amilun orang alen yang mengamalkan ilmunya mbak dem ini nyuruh saya membentikan bahkan sedangin mbak dem ini kula tanggal 9 Juni 10 Juni kula pas dundang pengajian kali Pak Jokowi di Jakarta nih jadi dahulu adalah kula ngaji tempat ini kula nginep di Semarang jam 1 15 menit kula dikabari oleh pondok alfadil alfadillah kemudian abadim sedang akhirnya kula swan mereka Alhamdulillah kula diwene kesempatan yang menggalil yang lahatnya abadim kula mbak dem itu kula suganya nyuruh saya mbak dem itu mersani youtube yang di mersani kula lah nyuruh saya bu galuh ini sedang sore ini masih mersani youtube sampai para keluarga para ustaz gus gus ini tangklet apa kok mbak dem itu mersani gus miftah itu tidak apa ya jawabannya mbak dem itu tidak apa miftah itu tipe uang yang ngurati ngalim tapi ilmunya manfaat yang dindu ini mong titik tapi hasilnya maksimal sementara saat nanti kata santri itu alim-alim tapi hasilnya orang maksimal maksudnya apa nih gua yang rumah yang bodoh ini rapopo nyatanya capa tangbuluh yang nyantri karena aku yang santri karena aku yang dati kaya malah yang paling goblok jadi ibu-ibu lantian dengan anak goblok lu malah berpotensi dati kaya nyatanya saat nyiwan saya jeningan perso sampai hari ini berapa orang yang telah menjadi mu'alaf wasilae gus miftah wong rongatus wong islam ke wong piro aku rongatus nih tidak hanya orang Indonesia Australia satu keluarga Antonio sekodori tak malah kaya iwak tak udori Jerman satu keluarga setelah saya ceramah di gereja tahun 2021 dua-satu yang saya dibully habis-habisan miftah kafir tak jawab orang masalah sahadat meneh satu keluarga dari Belanda satu keluarga dari Amerika artis dari World Wizard Nathia Yusuf Aytel murtad 11 tahun ketemu keluarga kaya gindo balik ke islam DJ dari Thailand namanya DJ Candy Butterfly itu artis besar di Thailand hijra ke indonesia menawih nge-dj ya Allah sempakan kali kota nganto ketemu pulau sempakan kali kota nganto untungnya pulau ngekocomoto ireng apapun sini ngelirik tidak kelihatan Alhamdulillah ketemu pulau setahun lebih islam gara-gara apa dia nyaman seorang eteis dari Islandia cewek umur orang pulau tahun bentuknya SDSP semok depan semok belakang ketemu pulau sepuluh menit masuk Islam namanya Audur Linda dari Islandia kulau aja ngsoteng TV acara kulau ngobrol bareng gusmiktaan RCTI bocah niki ketemu pulau takon tentang Islam masuk surga masuk surga masuk ke islam maksudnya nombok awak muslim masuk goblok jangan insecure tugasmu apa kalau kamu belum bisa menjadikan aliman al-muta aliman berusaha menjadi alim kamu lakukan semua prosesnya belajar tenang kalau kaya moharor apalagi aku wilay aku kira atau iso ngajinahmu soalnya apa guruku atau ngajari aku kan tabarukan tapi nyuan sewo lakukan belajar filosofi saya yang al-miah aku iso contohnya kulombian mengangkat ke Yogyakarta ini bapakku ngomong siji begitu saya berangkat dari Lampung ke Yogyakarta alah kan numpak bis banter pes gue kaget-kaget segini-gini cangkumi kaget aku kagetkin gini yuk kan mesti rondok haaah santri lah rabi kalau rondowai nggak ada malam pertama adanya malam terusan kulon itu jemang katanya Yogyakarta apa kulon itu sendiri wasakin apa lucu ngerti kulor atau belajar al-fiah abakku pesennya al-fiah leh ileng-ileng ngomongnya abak ileng-ileng ngapa bak kalamuna laftun muvidun kastakim aku mikir ini bapak kurang nyangoni duit malah nyangoni kalamuna laftun muvidun kastakim ini maksudnya apa ternyata apa dimanapun kamu berada satu kalam-kalammu harus muvid berfaedah yang kedua perjuangan muharus kastakim istiqomah niku coro bapak kula mulangkulau bagi ruku ada diwong terkenal bapak kula telepon meneh leh ileng-ilingin peseni bapak peseni abah napa bah lirof iwan nasbi wajar renasolah ka arif bina fainan angin alminah aku mikir meneh ini maksudnya apa ternyata pulau wajar filosofinya apa coba belajarlah seperti domir na ketemu rofa ketemu nasop ketemu jar istiqomah konsisten tetap menjadi nah artinya apa kue dadi wong luhur kue dadi wong biasa kue dadi wong ngampuh opora ampuh tetaplah menjadi pribadi yang konsisten dan istiqomah seperti domir na nggak berubah padahal nyuan sewo kulor atau diajari alvia tapi nyuan sewo ketika harus berbicara tentang persatuan tentang nopo singkulonggo dalil niku saking alvia saking jurumiyah umpamani saya menerangkan tentang persatuan Indonesia singkulajiko nopo fa amat doma tufata kuno alamatan lir rofi kalau bangsa Indonesia pengen rofa pengen luhur jadilah bangsa yang doma kempel bersatu jangan bercerai berai kenapa wa amalkas rotu fatah kuno alamatan lil kofti akuratau belajar tapi nyuan sewo Allah nganugerah ke aku rado iso soalnya saya punya prinsip kuluh syai'im idaqa surara khusa illal adabah segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab makanya kalau kalian pengen jadi mahal gampang jadilah yang sedikit barang titik itu berarti antik yang antik langka yang langka regane larang kia'iki okeh leh tapi si ngurusi lontek jarang sopoh gusmirtah berarti gusmirtah kia'i ini kia'i larang kok malah lontek kurang ngajari bali eneng larang domini larang kurang lontek ayo leh ayo mummirtah kia'i lontek kandani barangku yang titik longkok yang longkok antik-antik regane larang kia'i okeh si ngurusi lontek jarang berarti gusmirtah kia'i larang kok malah lontek Ayo, kita semuanya punya kesempatan sama Aku yakin, saya yakin-yakin Kalau ngaji ilmu alat Lu pinter awakmu, tini banget Wallah Kalau mau kita pun yang pinter Tapi saya tidak pernah malu Kenapa? Karena Allah Tapi hebat, saya satu Saya tidak malu mengakuinya Saya tetap belajar Kulung undang ustaz, latih kulung ngaji Kenapa kita harus malu mengakui kita tidak alih? Mungkin apa, Mbak Teng? Yang cilapoknya harus goblok orang aku Akhirnya apa? Jahilanmu tanah sikon Dongso dipangan uner Sak janjane bodoh rumang sane Pinter Akhirnya Tony bos terwatan munindobose Bantar Becak tanpa perwatan jeplak tanpa Mikir Bahan becak tanpa pelek Watan jeplak orang nganggup Gajah dibelangkoni Hora seder Kan gedean indas Masa gajah dibelangkoni Kaya banter Beda Apa beda ini suwita Karu gajah Beda Gajah kan dasi Ada belalaini Suwita belalaini Ada dasi Biar bawa botol Kan satu sewu Gerbahmu Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah ayo sing bareng banteng-banteng ayo orang di sangoni orang sangoni podok ah ah tenang info info orang panitia dana kena kalahnya tambahin masih ingat Allah tidak suka dengan hambanya yang kelemar-kelemar sing sat-sat mas oh tenang ya Allah ya Rasulullah 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 Muhammad 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 jelis pinggir kuburan yang was mati anak kuburan kak Pondora melu bojo ayu wisana sing namu sing namu sopaksuita sing mengkubur rasane laro anak bojo raka undunga sing mengkubur pada tangisan anak bojo rebutan warisan Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Muhammed ibadah kecilah muhammad ibadah kecilah muhammad ibadah kecilah muhammad ibadah kecilah supaya anaknya kecilah itu dipondoknya ini pakai muharor tak tunggu pecah cilih diulang haji sesu yang gede kecilah muhammad kecilah muhammad kecilah muhammad telat malaikatnya mingkat kecilah muhammad ulangi ya kecilah muhammad yang kompak ya jangan telat ya bareng bareng ya yang banter ya jadi apa kecilah muhammad kecilah muhammad kecilah muhammad bisa akan muncul kiai kiai bisa dari arbain amin kecilah muhammad kecilah muhammad Ibadah kecilah muhammad Ibadah kecilah muhammad ibadah kecilah muhammad tetap enggak bisa menjadi muta aliman seperti santri ibu-ibu jadi apa au mustamian sebagai mustamik rungok kewong ngaji memandang wajah kiai itu ibadah polisi ngaji tentara ngaji polisi ini waternya gede ini ya Allah Pak Kaposek I love you full mudah-mudahan Kaposeknya jadi muda mulai munggah jadi kompol amin sui to ngompol tambahin saya ketemu meneng daripada aku mulai dicegat ah ah tenan aja nesuta kan aku munggu yontoto wajah merengut wongkuing huwai reng apa meneh merengut ini lah mas wito ini lah terotong yogjo ini Irma masya Allah santai tuh hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih buktinya taylalat lebih menyenangkan dibandingkan panu hai 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 lagi sarai taylalat kapi hilang hai 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 mayan kok rong hato saya satu saya ke dapat hadiah toh hadiah toh Hai Oh Oh oke kwe halah selaman bareng ya dia tak kasih penggerumpannya kayak kota infak Nurhamid gitu kok selot melanggar selot bensin kenapa? kocomotonya copot aku nyopot kocomoto rondo pingsan emangnya aku cowok apa? an kalau ini haji pak rambutku londiku ditawar 10 ribu dolar kok 10? 100 ribu dolar kocomotonya tak potong tak kayak duit kalau aku pengusaha sukis yang di Jakarta potongan kocomotonya tak kayak duit 100 ribu dolar berarti ini aku pindah 1,4 miliar tak tuh kocomotonya 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 nanti banyak janda yang kecewa kocomotonya 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 orang nambah orang masalah asing penting disayang jamaah saya ngomong asal masih rondo berharap dia sama saya sorry saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara kenapa saya ngomong seperti itu karena direkam banyak kamera karena jika saya hanya kocomotonya kocomotonya Sisi, lo roh, telur, papat, lima, enam, pitu, waluh, sango, sepuluh, sepuluh, sepuluh itu bagian dari mustamian pentingnya tengkundi coba dilihat dalam kitab ketika seseorang melewati 40 hari dan pak kaposek dan namil dan namil dan namil ngomong-ngomong kapten-ngomong mayor Oh kapten jadi yang paling wisatnya gundang paling burpang lima kasat pangdam dan ram dan rem dan din dan ramil Gus Mipta dan Jokjaran komandan pucok dan pucok lapak kaposek AKP Gus Mipta AKP aku kainya bapak polisi misalkan pak kaposek sudah mulai meninggalkan dunia hitam buktinya rambutnya putih semua I love you full pak kaposek polisi ini keren kan nih jangan terbawa isu-isu yang tidak-tidak urusannya polisi jangan menurut saya melu-melu pun beneran punggah polisi saat ini saya memperkeru suasaran itu orang paham melu-melu komentar tapi ya wes kalau ada polisi ini mempunyai polisi ditangkap polisi diperiksa kalau polisi yang sangat menyendasi polisi aku rasa melu-melu melu-melu tapi apapun itu saya ingat betul semua kasus yang terjadi rata-rata dimulai dari seorang perempuan melu-melu hati-hati ke ruang wedok mungkin apa badan? katah kiai ambruk gara-gara wedok polisi rusak gara-gara wedok santri rusak gara-gara wedok melakukan seneng ke ruang lanang belakang dikara pak kabah intelkam komjen Ahmad Doviri kabah intelkam muhasabah introspeksi polri budbayanggara gus gimana komentar anda tentang polisi sorry pak komendan saya saya enggak suka dengan polisi sukanya polwan pinggono toh polisi lanang indang aku polwan polisi wanita kok badan makanya wanasew asyadul jihad jihadul hawa jihad yang paling berat melawan hawa pertanyaannya adalah kenapa setiap kali ada nafsu di depannya pasti hawa mergo sehingga emosi dan nafsu adalah hawa maka hati-hati dengan hawa ayo hati-hati kiai luka teratau tanda-hati dari babemojaru Buto termasuk pakmu Haror Hmm aku yang crank iya dengan klik polisi gua bikin sama kita bu�를 badan setahal hai hai kiyayu hoho tapi rapapun dan kalau suami kayak kita istrinya galak Insyaallah dan besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah amin Kenapa karena selama di dunia sudah sangat tersiksa dan walinya Allah rata-rata Bu Juni galak contohnya Umar bin Kotob Abu Juni galak Umar itu ditakuti sama setan jen dpr jen iblis demit pedih karo umat umat hija kalak buju nih ayo milah bapak-bapak di buju galak jangan-jangan bujomu keturunan ini setan maka saya berdoa yang hari ini punya istri galak Insyaallah akan diangkat dua hal satu akan menjadi walinya Allah amin atau yang kedua min alamatil setro bu jenikan milih pundi Bu Juni Rabi Menen apa Bu Juni setruk eh pilih Bu Juni Rabi Menen apa setruk kon milih ini-gini itulah perempuan perempuan itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa kalau menyakiti nggak pernah ingat itulah perempuannya dan perempuan itu ahli sejarah sekali suami punya masalah dengan istri seumur dukelingan terus abang-abang jilbapak kuning ya Allah supaya apa? sejak dulu ini patang puluh dino awal-awal ketemu kalau kiai kalau aku membahas kiai-kiai Jawa ini seperti kita kanjeng Nabi Dawo aja nganti patang puluh dino coro kiai nganti pengajian telung puluh lima dino jangan lupa aku pikir-pikir ampuh kiai Jawa ini orang Jawa ini kurang ampuh dukun bisa membunuh tanpa menyentuh ayo seperti ini bilang orangnya yang tak kain pembawa ke PPT raso dadi Mustami dadi si nomor papat kunah aliman awamu ta'aliman 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 dadi awamu ta'aliman jadi orang seneng caranya berimuun kiai muharar membangun tanpa diminta jenengan menyumbang ini juga jenengnya muhaib milah imam shafi'i mengatakan apa? wala'u hibu solihin walastu minhum la'aliman an'ala bihim syafa'ah saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh semoga kelak saya mendapatkan pertolongan dari orang soleh caranya berimuun ada orang bangun sumbang ada pengajian sumbang sumbangannya wujudnya ada piro telu maka kanalah ilmun cinq yuilmu salyata sodak biilmihi sedekah kelaman ilmu mulang buraya muharar ngajar ke erbain muang panah malun cinq yuilbondo salyata sodak biilmihi sedekah kelaman bondone nyumbang cinq yuilbondo nyumbang pakelahu kuatun cinq yuil tenaga valyata sodak dikuatihi sedekah dengan tenaganya suwito saya budin aku rande duit rande ilmu melu nguli ngaduk semen noto boto pilihannya mau telu sing duwe ilmu mulang sing duwe bondo nyumbang sing duwe tenago rewang ojo dadi si nomor papat terus orang mulang orang nyumbang orang rewang cangg kemec remet oh oh tenan wong yatak koi ya melun goyu jilbapnya yongmu sing duwe bondo nyumbang saya ingin katakan lapang ajian ada kota infak gompet mono satu sewu sekitewu sewu sing mak cemplungnya satu satu sewu apa sewu delok munyok kebun binatang sangun satu sewu pengajian delok piyai viral infak gompet sewu berarti lu larang munyok yang mau kiai munyok jeningan lu ngajian kiai apa munyok ayo ngomong ojo dadi sing nomor papat lakcora sing waw kun aliman aw muta aliman aw mustamian aw muhibban dadi yowong alim atau orang yang berusaha untuk alim atau mendengarkan orang alim atau mencintai orang alim walatakun khomisan jangan jadi yang kelima siapa yang membenci perjuangan orang-orang alim na'udu gila mintali milo monggo kulo suwon nikenten pondo sebagai media dan sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah la jeningan oraisan dukung kanggu pondo minimal nganggu dongong ngina pomba ten podolak ulang ngajit ngelokalisasi lah awak muraisong ngaji kaya kuning lokalisasi jangan menghina anak-anak dilokalisasi tapi dongakno hinaanmu tidak akan pernah merubah mereka tetapi doamu insyaallah diijabah oleh Allah akan merubah karakter mereka saya sering bilang kalau kamu duduk dengan ahli maksiat jangan pernah bicarakan masa lalunya tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih indah caranya ngono milo gusmela sering kondo jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa sambun jam setengah enam pengajian rambung Hai kenaku capek udah capek uangku diminta suwito Hai saya meyakini Pak suwito ini orang baik maka saya berwasiat tolong suwito jangan dikubur sebelum mati ya hai 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 mau salawat munajat hasbi Robi kp3 muka-muka anak kulau panjenengan samim bosing sekolah bosing al-fatiha muka-muka bujuku jangka merah cerewet al-fatiha bapak yang ngunung di bujuh cerewet jangkemi turut jangkemi Allahumma salli al-sayyidina Muhammad muka-muka bujuku jangka merah cerewet al-fatiha kok difatihai tetap cerewet tambah yasin dan tahlilnya Hai adar medara Dewi Hai hasbi Robi Jalalulahi Jalaluh- Sayyidina Muhammad mafi kalbi Allahumma Nur Muhammad Allahumma Allahumma Hazi Rabi, Jalla Allah, Madi Qalbi, Ghairullah, Nur Muhammad, Sallam Allah, La ilaha, Hazi Rabi, Jalla Allah, Madi Qalbi, Ghairullah, Nur Muhammad, Salam Allah, La ilaha, Hazi Rabi, Ghairullah, 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 Allah, La ilaha, Hazi Rabi, Khairullah, Allah, La ilaha, Hazi Rabi, Ghairullah, 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 Allah, La ilaha, zelfs ugly madi puji i наверное oh Terima kasih telah menonton!